Dua jemaah haji asal Lamongan, Jawa Timur meninggal dunia setelah tiba di Madinah Arab Saudi. Sementara setelah menabung belasan tahun seorang remaja. Maksud kami jemaah haji di Fabel asal Lombok, Nusa Tenggara Barat pergi ke Tanah Suci tanpa didampingi keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Mardi Wijono, warga Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Lamongan Kota. Jemaah haji berusia 75 tahun itu meninggal di Masjid Nabawi, Madinah menjelang sholat zuhur. Sebelumnya almarhum sempat pingsan dan mendapat perawatan di sebuah rumah sakit. Almarhum tergabung dalam Kelotar 25 yang diberangkatkan dari Lamongan pada hari Jumat lalu. Selain Wijono, Umi Hanik, jemaah haji asal Kecamatan Sugiyo, Lamongan juga meninggal akibat sakit. Sementara meski memiliki tubuh berbeda dengan jemaah lain, tak menyerutkan niat lalu Muhammad Sayuti pergi ke Tanah Suci. Jemaah Kelotar 1 yang berkasih Lombok ini sudah menunggu berangkat haji sejak tahun 2011. Untuk mewujudkan mimpinya, pria 67 tahun tersebut mengaku rajin menyisihkan uang Rp2.000 hingga Rp20.000 dari hasil berdagang. Lalu Muhammad Sayuti dijadwalkan berangkat bersama 383 jemaah haji ke Tanah Suci pada hari ini. Dari Lamongan dan Mataram, tim Liputan AY News melaporkan.